Beberapa waktu lalu, Pemkap Mempawah telah menggelar sosialisasi peraturan Bupati No. 56 tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok atau KTR Kabupaten Mempawah tahun 2021 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, Jamiril menjelaskan perbub tersebut bukan berarti melarang orang merokok melainkan upaya mengatur tata cara tempat merokok yang benar sehingga orang lain juga merasa nyaman Jamiril menjelaskan seperti di kawasan perkantoran tidak diperkenankan merokok di dalam ruangan kerja Kawasan perkantoran harus menyiapkan tempat terbuka khusus untuk merokok Kawasan tanpa rokok yang dimaksud disini adalah ada daerah KTR atau orang yang memang tidak diperkenankan untuk merokok misalnya di perkantoran Nah di perkantoran ini sebaiknya disiapkan satu area satu area yang memang bebas daripada pencemaran artinya adalah ruang terbuka ruang terbuka yang bisa diperkenankan untuk merokok tapi tidak diperkenankan merokok di dalam ruangan kerja sehingga kalau mau merokok silahkan ada tempat yang terbuka dan disitu juga akutu-kutu rokoknya bisa dikemas atau bisa dibuang di tempat-tempat tanpa yang sudah disiapkan sehingga tidak mengotori area-area yang lain nah yang kedua tujuan tadi pada kawasan tanpa tempat-tempat kawasan tanpa rokok ini adalah di tempat-tempat umum ini tempat-tempat umum ini yang dimaksud adalah tempat-tempat bermainnya anak-anak kemudian di taman-taman yang banyak penunjuknya ibu-ibu ada 7 kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan sesuai dengan perbub tersebut Jamirel menyebutkan yaitu tempat atau fasilitas kesehatan tempat belajar mengajar taman tempat ibadah angkutan umum tempat kerja atau perkantoran kemudian tempat-tempat fasilitas umum yang ada di Kabupaten Mompawah dari Mompawah Zenpon TV memberi tekan